Otonomi daerah diharapkan meningkatkan kualitas SDM yang kreatif dan inovatif. Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 dibimpin Sekretaris Kota Ambon Agi Latuhiru selaku Inspektur Upacara berlangsung di halaman Balai Kota Ambon Kamis Pagi. Hari Otonomi Daerah ke-23 tahun ini mengangkat tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik melalui penyelenggaran otomi daerah yang kreatif dan inovatif. Menteri Dalam Negeri Cahyokomolo dalam amanah yang dibacakan Sekret Ambon Agi Latuhiru mengatakan setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis setelah diberlakukan kebijakan desentralisasi dari Otonomi Daerah. Pertama, Otonomi Daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kedua, Otonomi Daerah telah mampu mengembangkan sistem berkumpul berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Karena dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi sejarah aktif untuk turut serta membangun daerahnya. Dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak lagi harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi lebih efisien dan responsif. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola, menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian, berbagai aktivitas ekonomi daerah dapat tumbuh dengan pesat. Pertama, Otonomi Daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi Daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah dari sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-partisipatoris dengan tetap dalam perangka negara-kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Otonomi Daerah telah menumbuk kembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat, serta memungkakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya. Ditegaskan mendagri dalam sambutannya di era perkembangan ekonomi daerah posisi masyarakat, bukan hanya konsumen pelayanan publik sehingga semua SN di daerah harus mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Menteri Jayakomolo dalam sambutannya juga menekankan pentingnya mengawal otonomi daerah dan mengisinya dengan kegiatan penyelenggaran pemerintahan yang baik serta mendorong munculnya kemandirian, sekaligus mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, baik itu SDM maupun sumber daya alam.